Baik Ustadz kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini Dari Nas Titi Andung Nah ini perihal perjodohan lagi yang sering kita dapat pertanyaan dari warga ini Pertanyaan adalah Jodoh itu pilihan atau takdir Ustadz? Jika takdir, kenapa ada poligami? Nah, talak dan istiqoro Dan ada juga orang yang tidak meninggal sampai ajal menyebutnya Terima kasih Jadi kalau kita berbicaranya masalah jodoh itu Ini clear, ayatnya jelas Wa min ayatihi ankholakolakum Mas Mahisa dan juga tadi menanya ya Bahwa kata ankholako itu semua ulama tafsir Ahli Al-Quran menyampaikan Kholako itu hak mutraknya Allah SWT Ketika kita memakai atau Allah kemudian di Al-Quran menggunakan kata ankholako Itu tidak ada selain Allah yang mampu melakukannya Kholako Nas Diciptakannya manusia Kholako Samawati Diciptakannya langit dan bumi Termasuk kholako Angfusakum Azwaja Diciptakannya kemudian diantara kita para manusia ini berjodoh, berpasangan Nah kata berpasangan berjodoh ini adalah memang kemudian tidak diartikan hanya sekedar pasangan suami istri di dalamnya Artinya konsep bertemunya pasangan ini itu hak mutlaknya Allah Tetapi ingat Kemutrakan ini tetap menggunakan satu kaedah sunatullah mas Kita kasih contoh Bahwa riski itu memang sudah diplot Lalu di dalamnya tidak ada ikhtiar untuk mencari Yang tidak akan datang Lo anjing itu ingin menikah lalu tidak mau kenal satupun orang Tidak mau diberi kesempatan, dikasih proposal, dikasih apa namanya biodata, siapa dan sebagainya Tidak mau Kira-kira menikah atau enggak Ya enggak, insya Allah Kita di dunia tetap harus ada upaya kita Ikhtiar lah Ikhtiarnya Sehingga kalau tidak maka tidak akan ketemu Sehingga mungkin sampai akhir hayatnya dia masih membujang Ya itu karena tadi dia tidak ada sama sekali gerget upaya kesana Tapi kalau sudah cerita, kalau sudah ngomong atau pernah curhat ke siapa Lalu pihak ketiga ini membantu, lalu dia membuka diri Itu akan sangat mungkin kemudian ada kasus pertemuannya Yang pertama Yang kedua, bagaimana orang yang sudah menikah kemudian bercerai Ya berarti memang perjodohannya ya sampai kemudian dia bercerai tadi Tapi itu masih bisa dikatakan jodoh dengan istri Iya, ya pasti Karena ada kesempatan sudah bertemu tadi Meskipun kemudian ini stop Ya tetapi stop itu tadi kan juga karena Karena sebuah hal yang sesungguhnya juga tidak disukai oleh Allah Seperti itu Artinya ya memang sampai di sana Nah kalau sudah terjadi kita baru bicara takdir Jangan kemudian belum terjadi sudah ngomong takdirnya Seperti itu Termasuk nanti kemudian ada konsep Nambah lagi poligami dan seterusnya Yakin itu semua memang sudah muter Karena Allah SWT Jadi saya simpulkan Ustadz untuk penanyaan Nasditi Pada hakikatnya jodoh itu merupakan memenang Allah SWT Tapi juga tak lantas kita berserah diri Kita juga butuh ikhtiar untuk mendapatkan jodoh itu sendiri ya Ustadz ya Termasuk ikhtiar untuk mempertahankan Iktiar juga untuk mempertahankan Nah ini yang paling-paling berat ya Ustadz Mempertahankan agar nantinya tidak ada percayaan yang memang itu sangat tidak disenangi Disayangi dan juga disukai oleh Allah SWT Semoga bermanfaat untuk penanyaan Nasditi Sampai jumpa di video selanjutnya